Oke, sekarang kita ke lantai 1 Karena biasanya Rafa itu pagi-pagi Itu biasanya dia main di lantai 1 sama papanya Nah, biasanya di lantai 1 ini Rafa mainin sini nih Bawang tidur habis mandi Pemirsa Silet RCTI Kasus dugaan tindak korupsi pertambangan timah yang menyeret Harvey Muis bergulir semakin panas Pasca ditetapkan sebagai tersangka dengan total kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah Rumah suami Sandra Dewi itu pun digeledah oleh tim penyidik kejaksaan agung atau kejagung Penggeledahan dilakukan di kediaman Harvey yang terletak di apartemen Panku Buwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Yang sangat mengejutkan pihak kejagung menemukan dan menyita uang tunai dengan jumlah sangat fantastis Yakni 76 miliar rupiah Sampai saat ini penduduk media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah Selain itu pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan perbedaan di kediaman Saudara HM memang benar di Papu Buwono sudah berlangsung Berkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini Dan kami hibam untuk tidak berasumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Semua tahanan kami untuk tujuh hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi Sehingga nanti hari ketujuh baru dihukinkan untuk dilakukan penyelidikan Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses Bukan hanya uang tunai berjumlah fantastis puluhan miliar rupiah Logam mulia juga ditemukan dalam penggeledahan Roma Harvey Muis Yang kemudian disita untuk diperiksa lebih lanjut Bahkan rekening bank pun ikut diblokir untuk mencegah adanya pengalihan dana Selain dugaan tindak pidana korupsi Kemungkinan besar penyidik ke jagung juga akan menjerat Harvey dengan pasal tindak pidana pencucian uang Rumah Sandra Dewi dan Harvey Muis digeledah ke jagung sita uang 76 miliar dan logam mulia Pertanyaannya kok di dalam rumah bisa ada uang cash 76 miliar ya 76 miliar itu sebanyak HP ya Dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi Kami selalu menerusuri juga potensi adanya TPPU Ya sehingga itu sudah menjadi berotak kami TPPU sudah kita lakukan Bahkan hari nanti memang sudah kita sanggakan dalam tindak pidana pencucian uang Tidak tertutup kemungkinan terhadap HF Tidak pidana penjadwa tidak tertutup kemungkinan terhadap HF Penintahan dan sebagainya penelusuran masih sedang kita lakukan Sepanjang barang-barang tersebut karena kaitannya Terjadi alat atau bahkan hasil dari kejahatan Pasti akan kami lakukan penyitaan Bapak Pemblokira semua orang kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini Menyusul penangkapan sang suami Sandra Dewi juga tak luput menjadi sasaran para warganet Selain dihujat ia bahkan terancam dicekal tak boleh berpegian ke luar negeri atas desakan berbagai pihak Desakan untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya pun hadir dari berbagai pihak Termasuk sejumlah LSM yang berencana melaporkan dan mendesak Sandra Dewi diperiksa terkait tugaan menerima aliran dana kejahatan Kalau sampai terbukti terancam kehilangan harta atau dimiskinkan akan menjadi kenyataan Selasa 2 April 2024 kami akan membuat pengaduan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi Dalam kasus tindak pendana korupsi yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh suaminya yaitu Harvey Mois Ini menurut kami penyidik kejaksaan harus memeriksa lebih dalam lagi terkait adanya dugaan keterlibatan Sandra Dewi Dugaan keterlibatan Sandra Dewi Sandra Dewi ini harus masa dia sebagai istri tidak mengetahui dari mana sih hasil uang suaminya Sandra Dewi masa dia tahu berapa sih pendapatan yang wajar seorang suaminya itu sebagai pengusaha atau sebagai apa Dengan dia sebagai posisi ini wajar gak dia bisa sampai belijak pribadi Dan kita ketahui bersama Sandra Dewi setelah menikahkan dia sedikit ya hampir tidak aktif di dunia entertain Berarti dia benar-benar full dapat penghidupan dari suaminya Soal pencekalan itu kami berharap bahwasanya Sandra Dewi dicekal karena urgensinya dia bisa saja lari ke luar negeri Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat putihnya ada Dan semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat putihnya ada Penangkapan Harvey Muis dalam kasus dugaan tindak korupsi tentu saja membuat publik terkejut Karena selama ini ia sama sekali jauh dari kasus apapun Terlebih suami Sandra Dewi itu juga dikenal memiliki kekayaan melimpah Berikut inilah fakta-fakta daftar kekayaan Harvey Muis yang kini menjadi sorotan Fakta pertama Harvey dan Sandra memiliki apartemen di bilangan Paku Buwono Jakarta Selatan yang sangat mewah Dalam berbagai unggahan di media sosial Mereka kerap memperlihatkan betapa megahnya hunian yang mereka tempati Pengusaha Uchi Flowdea yang merupakan tetangga satu apartemen pun Mengungkapkan mewah dan mahalnya tempat tinggal Sandra Dewi dan Harvey Muis Oke ini lantai pertama sekarang kita menjemput Rafa Muis Biasanya di sini main di lantai satu ruang tamu Oke sekarang kita ke lantai satu karena biasanya Rafa itu pagi-pagi itu biasanya dia main di lantai satu sama papanya Nah biasanya di lantai satu ini Rafa main di sini nih bangun tidur habis mandi Nemenin kita Biasanya papanya bikin sarapan di sini Nonton TV Terus kadang-kadang kalau kita makan Rafa juga duduk pada suasnya gitu Oke lantai satu Rafa nya nggak ada Tapi biasanya Rafa di sini nih kalau misalnya lagi nunggu dijemput sama maminya sama papanya Kalau mau pergi Rafa biasanya nunggu di sini Oke Biasanya juga dia mainnya di kolam teman samping tapi Rafa nya nggak ada Ya udah kita sekarang ke kantor papanya atau ofis papanya di atas Kita lantai satu ruang Rafa Tidak ada anaknya Yang ada papanya Anaknya nggak ada Yang ada papanya Kalau sawan Sandra Dewi sih aku sering ketemu gitu waktu di lobby Kalau tipe kabarnya Sandra Dewi itu dia punya itu yang tipenya itu ya 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 parkirnya langsung masuk ke ini ke mana ini ke dalam rumahnya dia ke unitnya dia terus Kayaknya dia punya lebih besar deh Pokoknya ya idaman semua orang gitu kayaknya gitu sih Fakta kedua Fakta kedua Harvey juga diketahui memiliki rumah di kawasan Melbourne, Australia Ia juga dikenal sebagai sosok yang gemar mengkoleksi mobil mewah berharga miliaran rupiah Bicara A.B.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M..D. Kita sama-sama, bukan yang tidak bekerja, kita sama-sama punya karir. Dia bangun karir sendiri, aku juga bangun karir sendiri. Kita masing-masing punya pekerjaan yang beda. Dan kita tahu sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan. Jadi, pas menikah pun kita bilang, aku bilang aku gak bisa gak kerja. Tapi kalau misalnya udah punya anak, aku pasti lebih proyekasif amat. Fakta ketiga, pengusaha tambang yang lahir pada 30 November 1985 itu pernah membeli sebuah jet pribadi yang dihadiahkan untuk buah hati pertamanya dan Sandra. Akhirnya kita pakai pesawat yang sebelumnya dengan berbekal doa dan niat yang baik untuk bisa sampai ke Lourdes. Kita sudah dalam pekerjaan dan kita akan berikut Lourdes. Aku tuh tadi orang yang paling irit, tadinya. Maksudnya gak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja. Tapi setelah punya anak, punya suami, aku gak bisa begitu lagi. Karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik. Misalnya, tiap hari aku belanja buah, sayur. Mereka tuh banyak makan sayur, perlensi set lima sempurna. Itu semua harus stress. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya ya. Dulu popoknya, aduh mahal banget. Ternyata tuh mahal banget. Fakta keempat, Harvey dan Sandra dikenal sebagai pasangan romantis yang kerap melakukan perjalanan liburan bersama anak-anak tercinta. Mereka berkeliling ke berbagai penjuru dunia, tentunya dengan fasilitas serba mewah. Harapannya semoga tetap langgang, tetap happy seperti sekarang ya. Karena sekarang kan lagi happy-happy-nya nih. Fakta kelima, Harvey merupakan pengusaha yang berbisnis di bidang pertambangan batu bara, menjabat sebagai presiden komisaris. Namun kabarnya, juga memiliki saham dan perwakilan pengusaha di berbagai perusahaan pertambangan timah. Hal itu pula disebut menjadi penambah pundi-pundi kekayaannya. Pujung dari perkara ini ada di persidangan dan semua akan kita bertanggung jawabkan di persidangan secara transparan. Mari kita kawal penanggakan ini dan kita tunggu hasilnya di persidangan. Nah kebetulan untungnya suami aku tuh dapet rejeki nikah, itu kerja. Kan dia kerjanya tadinya satu, sekarang dua nih, banyak nih. Jadi dia tuh sering keluar kota, jadi saat-saat sampai Jumat dia keluar kota kerja. Aduh aku bilang enak banget. Sampai jumpa di video selanjutnya.